Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kanti-kanti pemirsa Setio TP Jambi dimanapun anda bergaduh Terima kasih banyak yuk dakpeo Karena kanti-kanti kita yang ada di rumah Setio benala tertonggok di depan TV Untuk menyaksikan kami di Bekabar Jambi Tentunya pada edisi Sabtu 25 November 2023 Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 25 November Tanggal 25 ya? Rasul sehari ini hari guru tak? Hari guru? Iya Pasat benala pe Awak tadi nengok status WA itu Penuh benala itu Ucapan selamat hari guru nasional Itu hari guru ganti-ganti Untuk itu kami juga nak ucapkan Kepada guru-guru kegalaui kau Selamat hari guru nasional Betul benala pe Apalagi guru kau bukan sosok pahlawan Pahlawan apa itu? Tanpa tandu Tanpa tandu jaso Di mana guru juga ikhlas Mengajar di kita Mendidik kita Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Iya betul Juga kami kau nak minta maaf Aku agak lain kau minta maaf Ganti-ganti ada apa? Kau sampai kau degil waktu sekolah kau Tak degil tak? Cuma agak nyengkelak dikit Nyengkelak dikit Ngerakyati guru Iya betul Jangan dicontoh kau ganti-ganti Macam kulup kau tak degil Kalo saya kau ganti-ganti Saya ngebut jujur Kalo saya kau di sekolah kau anak baik Kalo kata guru kau anak seoleh Emang boleh sesoleh itu? Boleh lah Iya saya kalo nak nyontoh contoh lah saya Ganti-ganti jangan contoh Percaya bela Iya Percaya bela Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong apa dulu? Berita apa B Nak kita siapkan ke ganti-ganti kita Sariko? Banyak B Berita ya nak kita sampaikan Kepada ganti-ganti kita yang ada di rumah Apa betul? Apa B Iya Nak tau B Nak taunian Ayo Binyagir Nak taunian lah kami Nak taunian Kalo salah siku Kanti-kanti terkait dengan cuaca Dimana masyarakat Diimba waspada terhadap cuaca ekstrim Selanjutnya kati-kanti Harga cabai merah Mencapai Rp90.000 per kilogram Selanjutnya kati-kanti Polres Batanghari Siagukan 15 personen Di gudang logistik Macam mana beritanya Selanjutnya kati-kanti Dengan saya Yogyaparilianto Dan saya Rahmatul Uzma Ikolah Berkabar Jambi Selengkapnya Mengawali berita kita yang pertama kati-kanti BMKG Provinsi Jambi Memprediksi intensitas hujan Pada pertengahan November 2023 meningkat Cuaca ekstrim dengan intensitas hujan Di atas 100 mm Diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah Dalam Provinsi Jambi BMKG Provinsi Jambi Memprediksi intensitas hujan Dalam sepekan ke depan Mulai meningkat Peningkatan intensitas hujan di Kod Diprediksi terjadi di tiga daerah Yakni Kabupaten Tebo, Bungo dan Merangin Kepalo BMKG Provinsi Jambi Ibn Sudistio mengatakan Intensitas hujan yang terjadi di tiga daerah Iko di atas 100 mm Atau kategori lebatnian Intensitas hujan lebat yang disertai Angin kencang dan petir Bakal terjadi pada siang Jelang sore hari ini Intensitas hujan lebat di Provinsi Jambi Belum terjadi secara meratuh Di setiap kabupaten kota Puncak musim hujan diperkirakan Baru nak terjadi pada Desember 2023 lagi Khusus di bulan November ini Memang secara umum Wilayah di Provinsi Jambi Sudah masuk awal musim hujan 2023 Namun ada beberapa sebagian wilayah Yang masih memasuki masa panjarubah Yaitu perpindahan dari musim kemarau Ke musim penghujan Ibn Sulis Tiongimbau Masyarakat untuk muaspadoi tingginya Intensitas hujan Yang bisa mengakibati Bencana hidrometeorologi Joko TVRI Jambi melaporkan Selanjutnya ketikanti BMKG Satiu Klimatologi Jambi Memprediksi Puncak musim hujan di Moro Jambi Terjadi pada Desember mendatang Musim hujan akan berlangsung Hingga April 2024 Meski seluruh kecamatan Di Kabupaten Moro Jambi Telah memasuki musim penghujan Sejak awal November lalu Namun puncak musim hujan Diprediksi akan terjadi Pada Desember 2023 Senior Pore Raster BMKG Stasiun Kalimatologi Jambi Arif Ma'ovi mengatakan Puncak musim hujan Akan terjadi secara merata Di seluruh wilayah dalam Kabupaten Moro Jambi Meningkatnya Intensitas hujan Eko Harus diwaspadai Seluruh masyarakat Khususnya Masyarakat yang tinggal Di bantaran sungai Tingginya Intensitas hujan Berpotensi menyebabkan Bencana hidrometeorologi Seperti banjir Dan tanah longsor Musim hujan Akan berlangsung Hingga April 2024 Kapan berakhir Musim hujan secara resmi Sebenarnya BMKG Nanti akan merilis Nanti kapan musim kemarau itu Akan datang Itu nanti akan dirilis Sekitar bulan Maret Tapi secara umum Musim hujan di Provinsi Jambi Dan di Kabupaten Moro Jambi Itu umumnya nanti Akan berakhir di bulan April Arim Ma'rufi menambahkan Edukasi tentang pencegahan Dan mengurangi resiko Bencana kepada masyarakat Sangat penting di lakukan Selain memberikan pemahaman Kepada masyarakat Edukasi ikut juga dilakukan Agar masyarakat siap Saat menghadapi bencana Azana Fran TV Jambi Melaporkan Selanjutnya Ganti-ganti Kita beralih Ke hargo cabai yang mahal Di mana hargo cabai merah Di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi Kembali naik Mencapai 90 ribu rupiah Per kilogram Kenaikan hargo cabai Ika disebabkan Berkurangnya Pasokan Di tingkat pedagang Hargo cabai merah Di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi Nyampai 90 ribu rupiah Per kilogram Hargo Ika naik Dari hargo sebelum Yang cuma 50 ribu rupiah Per kilogram Tingginya hargo cabai merah Ika disebabkan Karena berkurangnya Jumlah pasokan Di tingkat pedagang Salah seorang Pedagang cabai Di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi Yang diberatalkan Berkurangnya Pasokan cabai merah Di tingkat pedagang Lah terjadi Sejak dua hari terakhir Kenaikan hargo cabai merah Berdampak Terhadap Menurunnya Pendapatan pedagang Berbeda dari cabai merah Hargo cabai rawit hijau Saat Ika masih stabil Di kisaran 50 ribu rupiah Per kilogram Dipriorkan Hargo Komoditi Jambi Bakal balik naik Jelak Natal Dan Tahun Baru Joko TVRI Jambi Melaporkan Kanti-kanti Kanti-kanti Tetaplah bersama Bekabal Jambi Karena kami masih akan balik Dengan sejumlah informasi Penting lainnya Diantaranya Kanti-kanti KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Siapkan 231 titik Pemasangan APK Tetaplah bersama kami Terima kasih Kanti-kanti Karena masih setia Tertanggok depan TV Nah Selanjutnya Kanti-kanti Polres Batanghari Melakukan pengamanan Secara ketat Di gudang logistik Penjagaan itu Lalu berjalan Sejak beberapa waktu lalu Atau pasca Apel gelar pasukan Mantap berata Kapolres Batanghari AKBP Bambang Puanto Mengatakan Upaya pengamanan Pada masuk tahapan pemilu Saat Iko Terus diintensifkan Selain patroli rutin Jejaran Polres Batanghari Juga telah menyiagokan Petugasnya Di kantor Penyenggara pemilu Seperti KPU Dan bawah seluruh Kabupaten Batanghari Langkah Iko dilakukan Untuk memastikan Setiap tahapan Berjalan aman Dan lancar Selain itu Penjagaan ketat juga Dilakukan personel Kepolisian Di gudang logistik KPU Dengan menyiagokan 15 personel Selama 24 jam Untuk OMB ini Atau operasi Mantap berata Kita sudah siapkan Anggota Melakukan penjagaan Yaitu di KPU Ban Maslu Maupun di Gudang logistik Karena Tempatnya Terpisah-pisah AKBP Bambang Puanto berharap Pengamanan pemilu tahun 2024 Dapat berjalan maksimal Tanpa adanya gangguan Kamtip Mas Yang dapat menjadi Pemicu konflik Di tengah-tengah Masyarakat Ade Juniawan TP Jambi melaporkan Selanjutnya Ganti-ganti KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Siapkan 231 titik Pemasangan APK Peserta pemilu Pado masuk kampanye Peserta pemilu Diharapkan Dapat memasang APK Di titik pemasangan Yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lanya piratusan titik Untuk pemasangan Alat perago kampanye Atau APK Jelang tahapan Kampanye Keputusan Niko ngacu Pado aturan PKPU No.15 Tahun 2023 Tentang kampanye Dimana sana Siko yang nyebuti Tata caro Dalam kampanye Ngelalui APK Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Irawan Sundar Mata ngatakan 231 titik ikor Tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ratusan titik pemasangan APK ikor Nak disosialisasikan Kepado Para peserta pemilu Seiring Ladi tetapinya Calon tetap Peserta pemilu Pado 4 November kemarin Seluruh peserta pemilu Diharapi Biso ngikuti Ketentuan ikor Karena pemasangan APK Tak cuma sekedar Untuk sosialisasi Para calon Peserta pemilu Peserta pemilu Termasuk simpatisannya Dilarang Masang APK Pado fasilitas Pemerintahan Rumah ibadah Dan fasilitas Pendidikan APK ikor Bakal dipasang Pas memasuki Masa kampanye Terbuka Mulai 28 November 2023 Hingga 10 Februari 2024 Di setiap desa itu Ada yang Satu zona Ada yang dua zona Ada yang tiga zona Jadi bervariasi Di setiap desa Harapan kita itu Selain dengan Penetapan APK ini Tentu KPU Mengacu pada Peraturan PKPU Untuk pemasangan APK di luar Dari titik Yang Ladi tetapi KPU Tanjung Jabung Timur Harus Ejen pemilik lahan Dan dilapori Ke KPU Termasuk Bawaslu Kelipar Patria TVRI Jambi Melaporkan Selanjutnya Kanti-kanti Sekok caleg Yang ditetapkan Dalam DCT DPRD Moro Jambi Dicoret Jelang masuk kampanye Pado pemilu Tahun 2024 Caleg itu Mengutukkan diri Dari pencalonan Dan tetap Memilih bekerja DPUMD Moro Jambi KPU Moro Jambi Mencoret satu Caleg DPRD Moro Jambi Yang telah ditetapkan Sebagai DCT Pado pemilihan umum 2024 Pado 3 November lalu Komisioner KPU Moro Jambi Divisi Teknis Penyelanggaruan Arisno mengatakan Setelah dilakukan Clarifikasi Caleg yang dicoret Caleg yang dicoret Dalam DCT itu Merupakan caleg Dari PKB DAPIL 1 Pengapusan Namo caleg Dari DCT Berdasarkan surat Pengunduran diri Yang bersangkutan Dari pencalegan Dan lebih memilih Kembali melanjutkan Bekal Jodi PDAMT Moro Jambi Arisro menegaskan Dalam aturan Yang berlaku Caleg yang mendapatkan Penghasilan Dari APBN Atau APBD Wajib mengundurkan diri Dari pekerjaannya Jika mencalonkan diri Sebagai caleg Beliau Dikonfirmasi Dari PDAMT Juga Dari PKB Makan Mengundurkan diri Dari Pak Caleg Dan sudah ada Surat pengunduran Karena beliau Masih memilih Untuk menjadi Pegawai Tentang PDAMT Meski dicoret Dari DCT Namun Apabila yang bersangkutan Mendapatkan suara Pada hari Pencobosan Maka suaranya Beralih menjadi Suara Partai politik Azam Afnan TP Jambi Melaporkan Selanjutnya Ganti-ganti KPU Kota Jambi Menetapkan 9 Zona Larangan Pemasangan Alat Parago Kampanye Atau APK Peserta Pemilu 2024 Wajib mengikuti Aturan Untuk menciptakan Pemilu Aman Dan Damai KPU Kota Jambi Melakukan rapat Koordinasi Peraturan KPU Nombor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Rako Ikong Libati Pemerintah Kota Jambi Satpul PP PLN Dan unsur Terkait Dari hasil Rako KPU Kota Jambi Tetapi 9 Zona Larangan Untuk Pemasangan Alat Parago Kampanye Atau APK Peserta Pemilu Dilarang Masang APK Di Halaman Rumah Ibadah Sekolah Kampus Fasilitas Milik Pemerintah Fasilitas Umum Pohon Tiang Lisrik Dan Halaman Rumah Sakit Anggota KPU Kota Jambi Divisi Sosdikli Parmas Dan Sumber Dayo Manusia Koyorina Ngatokan Pendetapan Zona Larangan Kampanye Kobutujuan Supaya Ida Arusa Keindahan Dan Tata Kelola Kota Peserta Pemilu Wajib mengikuti Aturan tersebut Gunung Pemilu 2024 Dapat berjalan Aman dan damai Tidak boleh dipasang Secara aturan PKPU Di Pelarangan Dalam Pemasangan Alat Paragat Mempanyi Terutama Di rumah ibadah Di Tempat Pendidikan Baik sekolah Maupun di Di kampus Kemudian Di fasilitas Pemilik Pemerintah Kemudian Juga Di Tempat Sifatnya Yang Tidak Memiliki Umum Kemudian Di tempat Yang terpenting Lagi Tidak Dibolehkan Yaitu Di Tempat Pemasangan Alat Paragat Kompanya Di pohon Karina Nambah Pihaknya Bersama Bahwa Selurkota Jambi Dan Satp PP Bisa Langsung Nyabun APK Yang terpasang Di Sembilan Zona Larangan Pemasangan APK Joko TVL Jambi Melaporkan Nah Ganti-ganti Jangan Melala Babu Dulu Karena Kami akan Balik hadir Dengan Sejumlah Yang masih penting Dan menarik lainnya Di antara Hargo beras Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Melambung Naik Tetaplah bersama kami Terima kasih Ganti-ganti Kerana Masih Setia Tertanggok Depan TV Nah Berita selanjutnya Ganti-ganti Hargo beras Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Naik Berkisar Rp150.000 Per 10 kg Kenaikan hargo beras Terjadi Sejak beberapa Waktu lalu Iko Dipengaruhi Kurangnya Pasukan di tingkat agen Hargo sejumlah Kebutuhan pokok Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Naik Tak hanya Komoditi cabai Kenaikan hargo Juga terjadi pada Komoditi beras Salah seorang Pedagang Di Pasar Tradisional Tanggora Jotungkai Leomus Dalipa mengatakan Hargo beras Premium Ukuran 10 kg Berkisar Di hargo Rp150.000 Per karung Hargo beras Siko naik Dari hargo sebelumnya Hanya Rp145.000 Per karung Hargo beras Jenis SPHP Bulog Ukuran 5 kg Dijual Rp56.000 Perkarung Kenaikan harga beras Yang terjadi Sejak beberapa Waktu lalu Eko Dipengaruhi Kurangnya Pasokan Di tingkat agen Hal senado Juga dikatakan oleh Pedagang beras lainnya Ahmadi mengatakan Kenaikan hargo beras Membuat pedagang Tidak berani Memasuk beras Dengan jumlah banyak Beras Naik Rp5.000 Kalau yang Rp20.000 Naik Rp5.000 Kemarin kan Rp290.000 Rp290.000 Sekarang Rp290.000 Selain beras Kenaikan hargo Juga terjadi Pada gula pasir Saat iko Hargo gula pasir Saat iko Di hargo Rp17.000 Rp17.000 Per kilogram Naik dari harga Sebelumnya Hanya Rp16.000 Per kilogram Ini hari Di TPI Jumbi Melaporkan Selanjutnya Kati-kanti Jatah kuota sola Di tingkat nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terbatas Terbatasnya Kuota sola iko Menyebabkan Pasokan sola Di tingkat nelayan Langko Benala Sulitnya Dapati sola Untuk kapal Jadi kendala utama Bagi mayoritas nelayan Yang gantungi hidupnya Sebagai pencara ikan Di PCC Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kesulitan Yang lagi dialami Oleh Para nelayan iko Untuk dapati BBM Mekin sebagian Nelayan Idak belayah Dalam beberapa Waktu belakangan Kepalu Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Henry mengatakan Sulitnya Para nelayan Dapati BBM Jenis sola iko Dikanokan Kuota Yang dikasih Petamina Di solar paket Diler nelayan Atau SPDN Kecamatan Kuala Jambi Idak seimbang Dengan jumlah Nelayan Dalam sebulan Petamina Cuma ngasih kota Cuma 200 kiloliter Jumlah pasokan Yang diberikan Petamina Idak seimbang Dengan jumlah Armada nelayan Yang nyampe 5.400 armada kapal Armada kapal di kota Sebar di lima Kecamatan daerah Apesisir Nyak di Kecamatan Nipah Panjang Kuala Jabi Mendahara Marasabat Timur Dan Sadu Dinas bagikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang melakukan tindakan Dengan nyurati BPH Migas Untuk nambahi Pasokan Solar nelayan Jadi memang sangat kurang Dengan kuota 200 Dibagi untuk kebutuhan Nomor SKL itu kan Memang Masih jauh dari cukup Yaitu SPDN Yang disalukan Lalu SPDN Hendri berharap Pihak BPH Migas Dapat realisasi Penambahan Pasokan Solar nelayan Glifar Patria TVRI Jambi Melaporkan Berita selanjutnya Kati-kanti Proses penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja P3K Tahun 2023 Memasuki Tahapan Pengumuman Hasil Ujian Hasil Ujian CAT P3K Akan Diumumkan Pada Pertengahan Desember 2023 Usai Pelaksanaan Computer Assessment Test CAT Pado 14 hingga 16 November 2023 Tahapan Penerima Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kejauh P3K di Kabupaten Tebo Memasuki tahap Menunggu hasil CAT Kabit Pengadaan dan Pembinaan BKPSDM Tebo Ruman Syahfuddin Mengatakan Pengumuman Hasil Tes CAT Akan Disampaikan Pado Pertengahan Desember 2023 Hasil Ujian Yang Diumumkan Merujuk Pada Tes CAT Peserta Dan Ida Ado Perubahan BKPSDM Kabupaten Tebo Masih Menunggu Pengelolaan Nilai Hasil Seleksi CAT Peserta Oleh Panselnas Hasil Penilaian Kelulusan Melihat Ranking Yang Didapatkan Peserta Dan Masuk Dalam Formasi Kita Akan Menunggu Pengelolaan Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Ini Ini Yang Akan Dilaksanakan Pengelolaan Nilainya Ini Oleh Panselnas Nanti Akan Diolah Dan Baru Kemudian Setelah Selesai Pengelolaan Nilai Oleh Panselnas Ini Akan Disampaikan Kembali Ke Panselda Dalam Hal Ini Kabupaten Teguh Baru Setelah Itu Kita Akan Umumkan Berdasarkan Hasil Pengelolaan Nilai Panselnas Dari Jumlah 1.942 Peserta Yang Lolos Ad Administrasi Hanya 30 Peserta Baik Tenaga Kesehatan Teknis Maupun Guru Yang Dinyatakan Google Karena Ida Mengikuti Seleksi CAT Inti Jam TPH Jambi Melaporkan Demikianlah Berkabar Jambi Hari Kau Ganti-Ganti Terima kasih banyak Atas segala perhatian Dan Kebawasamaannya Dan saya Yogyia Parilento Saya Rahmatul Uzman Bersama Kabar Kerja Yang sedang bertugas Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa 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 Terima kasih.